Pemirsa usaha mikro kecil dan menengah UMKM masih menjadi urat nadi perekonomian nasional akibat dua tahun pandemi melanda Indonesia membuat omset pelaku UMKM merosot tajam. Di Banyuangi, penghasilan pelaku UMKM turun hingga mencapai 74,8 persen. Pandemi COVID-19 memberi dampak langsung ke berbagai sektor, terutama ekonomi masyarakat. Dampak tersebut juga langsung dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Akibat dua tahun pandemi melanda, omset pelaku UMKM di Banyuangi merosot tajam. Meski banyak UMKM yang omsetnya merosot, namun beberapa UMKM masih cukup kuat bertahan salah satunya UMKM di sektor kuliner. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuangi, Nanin Oktavianti, mengatakan penurunan omset pelaku UMKM di Banyuangi mencapai 74,8 persen. Menurutnya, hal ini terjadi akibat selama dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda. Dengan demikian, mengamat beberapa kegiatan sosial dan ekonomi. Tentunya hal itu juga berdampak di sektor industri usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Banyuangi. Kondisi UMKM di Banyuangi dua tahun terakhir ini data survei mandiri kami, ini karena ini masa pandemi, karena ini masa sulit, yang terdata di kami ini ada penurunan omset kurang lebih 74,8 persen untuk UMKM yang ada di Banyuangi. Karena konsumennya di pandemi ini juga menurun kurang lebih 73 persen. Nah, pemerintah Kabupaten Banyuangi berupaya supaya teman-teman UMKM ini paling tidak bertahan di masa sulit ini, kalau bisa bisa berkembang. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuangi melalui dinas kooperasi usaha mikro dan perdagangan berupaya untuk bertahan di masa pandemi ini. Pemerintah juga menyiapkan beberapa program bantuan kepada para pelaku UMKM agar tetap berkembang, seperti pemberian bantuan alat usaha, serta pemberian ongkir gratis kepada UMKM yang dapat pesanan dari luar kota. Dari Banyuangi Rizki Hidayah, Nasional TV melaporkan.